Pembelian akan kelihatan dari para pemerintah ini menunjukkan pemerintah. Bulu ada Redi Muharco, ada Redi Mabidi, ada Nekawati, ada SDE. Pada hari ini, Jokowi Dekak, Perluan Gagak, dan tidak pernah melihat kesian kepada pemerintah ini. Pembelian, akan kenapa pembangunan, pembunuh perempuan. Pembelian, adalah salah, adalah salah satu dari para pemerintah. Yang awalnya, Nawacita itu sudah menetapkan pembangunan pemerintah dan janji melakukan reforma agraria adalah salah satu janji dari pemerintahan Jokowi-JK. Tapi kalau kita lihat, dua tahun ini janji tersebut belum terlaksana ya sampai sekarang. Tahun lalu, kami sudah datang juga ke sini, petani sudah datang ke sini untuk menyampaikan tuntutannya. Tuntutannya itu belum menunjukkan langkah-langkah yang cukup konkret untuk bisa terwujudnya reforma agraria yang sejati. Itu yang sekarang ini juga terus kita tagi kepada Jokowi. Poin tututannya adalah segera lakukan reforma agraria yang sejati yang tidak semu. Jadi kita melihat sekarang ini reforma agraria yang diukur, didorong oleh pemerintah Jokowi-JK itu belum sepenuhnya menjawab aspirasi petani dan menjawab permasalahan ketimpangan yang ada di dalam struktur agraria di Indonesia. Nah ini, justru kita agak khawatir juga kalau reforma agraria yang sekarang ini didorong hanya semata-mata persoalan sertifikasi tanah. Karena ini justru akan menimbulkan pasar tanah yang kita khawatirkan akan bisa ditunggangi oleh ketentingan-ketentingan proyek-proyek infrastruktur. Ini yang kita khawatirkan. Nah dengan semakin maraknya proyek infrastruktur yang didorong oleh pemerintah, ini juga menjadi kekhawatiran kita juga apakah reforma agraria itu bisa benar-benar dilaksanakan. Atau justru malah pemerintah mempersulit proses tersebut.